Kalau kita ngomong soal undang-undang nomor 1 tahun 1974 ini ya tentang perkawinan Kalau dibilang undang-undang ini sudah tidak relevan lagi, bisa iya bisa tidak Karena angkanya tinggi ya mas ya Misalnya salah satu blok yang dikeluarkan oleh Universitas Muhammadiyah Jogja misalnya Mulai tahun 1980-an ya Sampai kemudian awal 2000-an itu angkanya meningkat Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi Halo sahabat TCID, selamat datang di podcast Suara Akademia Saya Muhammad Syarif, podcast producer sekaligus menjadi host untuk episode kali ini Dan di episode sekarang kita akan membicarakan sebuah hal yang sepertinya Ini adalah never end discussions gitu, especially di Indonesia Karena beberapa waktu yang lalu salah satu status presiden ada yang menikah Dan menjadi bahan perbincangan karena terjadinya pernikahan beda agama Mungkin itu kebesar yang akhirnya menjadi diskusi banyak orang gitu Yang akhirnya orang membicarakan ini sebenarnya boleh atau tidak Padahal kalau kita melihat di masyarakat juga Sepertinya mungkin tetangga atau juga keluarga jauh atau malah sahabat sendiri Itu melakukan pernikahan beda agama Ada yang berbicara bahwa ini sebenarnya bukan hal yang patut gitu ya Ada yang bilang sebenarnya ini bukan menjadi sebuah masalah gitu Jadi kalau kita berbicara soal pernikahan beda agama dan penerapannya di Indonesia Pelaksana di Indonesia, itu sebenarnya rumit atau tidak Sebenarnya diperbolehkan atau tidak Atau sebenarnya ini adalah hal yang dilarang menurut hukum Indonesia gitu ya Ada undang-undangnya sudah mengatur Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Dan sekarang kita bakal berbicara dengan dosen Fakultas Psikologi Universitas Surabaya Sudah ada Mas Patrick Humbertus Ini kita rekaman via Zoom karena sepertinya Mas Patrick ada di Surabaya Halo Selamat pagi Mas Mas Patrick, ini pertanyaan pertama nih sebenarnya Kalau kita berbicara soal undang-undang perkawinan gitu ya Ini kan banyak banget orang yang bilang Undang-undangnya sudah out of date nih Undang-undangnya sudah mulai tidak relevan gitu Ada yang bilang kayak gitu Sebenarnya kalau misalnya kita menilik undang-undangnya gitu ya Mas Patrick ya Hal apa aja sih yang membuat undang-undang perkawinan Indonesia Ini kurang mengkomodir masyarakat nih Mas? Kalau kita ngomong soal undang-undang nomor 1 tahun 1974 ini ya Tentang perkawinan Kalau dibilang undang-undang ini sudah tidak relevan lagi Bisa iya, bisa tidak Karena kita bicara soal perkawinan beda agama Mungkin bisa dikatakan tidak relevan lagi Kenapa? Karena ya masyarakat kita sudah Sudah mulai banyak ya Kita tahu ada Angkanya besar sekali di Indonesia Jadi Sudah tidak bisa mengakomodir lagi Kebutuhan dari masyarakat Sedangkan kita tahu bahwa hukum itu mengakomodir Sebenarnya Maka ketika sudah tidak bisa mengakomodir Ya seharusnya bisa dipertimbangkan untuk direvisi Seperti itu Mas Oke Tapi sebenarnya gini nih Mas Se-urgent itukah undang-undang perkawinan Harus mengakomodir pernikahan beda agama ini gitu Kalau menurut Mas Patrick gimana? Ya, karena angkanya tinggi ya Mas ya Misalnya salah satu blok yang dikeluarkan oleh Universitas Muhammadiyah Jogja misalnya Mulai tahun 1980-an loh Sampai kemudian awal 2000-an Itu angkanya meningkat Setiap tahun Yang tercatat Yang berhasil masuk di dalam survei mereka Itu angkanya meningkat setiap tahun 10, 15, 19 terus Itu hanya di Yogyakarta Bagaimana dengan kota-kota yang lain Jadi angkanya besar sekali dan harus diakomodir Harus ada regulasi hukum tentang itu Oke Ini baru kota Yogyakarta yang sebenarnya populasinya Tidak sebesar itu ya Mas Patrick ya Bagaimana dengan kota-kota yang lebih besar dan banyak populasinya gitu ya So that's the reason why Kenapa pernikahan beda agama ini juga sudah mulai Harus dipertimbangkan dan harus diakomodir secara hukum gitu Iya Tapi kalau kita melihat realitanya nih Mas Patrick Banyak orang yang ketika melakukan pernikahan beda agama gitu di Indonesia Biasanya ngakal ini dalam tanda petik Mencari lupanya nih Iya Ada yang mencoba untuk misalnya menikah di luar negeri Habis itu minta dicatatkan di catatan sipil Itu yang pertama Yang kedua ada yang secara administratif Itu mengaku pindah agama padahal enggak gitu Dan ini sempat Mas Patrick mention Di salah satu artikel di TheConversation.com Adalah penyelundupan hukum gitu Sebenarnya ya penyelundupan hukum tadi kan udah di mention dua nih Mas Patrick Emang ada lagi gak sih penyelundupan hukum yang sebenarnya Bisa terjadi kalau emang ini gak diregulasi nih Nah undang-undang 1 tahun 1974 sendiri itu bertentangan Jadi gini undang-undang nomor 174 itu kan masuknya Lex spesialis ya Hukum khusus yang memang bicaranya khusus tentang perkawinan Sebagai Lex spesialis aja Undang-undang perkawinan itu bertentangan dengan undang-undang khusus yang lain Misalnya hukum undang-undang hak asasi manusia misalnya Dia bertentangan dengan itu Belum lagi di dalam undang-undang 174 itu juga bertentangan antar pasalnya Kayak tadi misalnya tentang menikah di luar negeri lalu dicatatkan dalam catatan sipil gitu ya Supaya sah diakulai negara Itu kan ada di pasal 56 undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Memang pasal 56 itu mengatur ketika ada dua orang warga negara Indonesia Atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing di negara lain Jadi menikahnya di negara lain maka harus dicatatkan agar mendapat pengakuan sah dari negara Tetapi coba kita lihat kalau misalnya 56 ini dipakai Dia kan mengatakan dua orang warga negara Indonesia Atau satu orang warga negara Indonesia dengan warga negara asing Maka ketika ada dua orang warga negara Indonesia berbeda agama Menikah di luar dan dicatatkan sah juga dong secara negara Jadi di dalam pasalnya pun bertentangan Misalnya kita lihat di pasal 2 Di pasal 2 dia mengatur tentang Apa namanya Itu tidak boleh melanggar ajaran kitab suci misalnya Yang oleh agamanya dilarang kawin Tetapi di pasal 56 undang-undang yang sama Dibuka celah Dibuka kesempatan untuk menikah Ya balik lagi Mungkin tidak semua orang punya privilege untuk bisa menikah di luar negeri ya Jadi akhirnya itu baru dari satu pasal aja ya mas Maksudnya kayak ada pasal bertentangan Yang bilang memang harus satu agama Tapi ternyata juga kalau untuk di luar negeri dicatatkan catatan sipil itu boleh Itu kalau misalnya akhirnya nih pasalnya bertentangan mas Which is ada loophole disitu kan Ada kesempatan buat orang mengakali sistem atau mengakali hukum gitu Artinya itu hal yang legal dong atau enggak sebenarnya Karena memang di pasal yang satu melarang Tapi kalau udah nikah di luar negeri yang ternyata mau bebaskan Itu enggak apa-apa gitu Jadi ini sebenarnya jadinya boleh atau enggak sih mas Karena memang pasal bertentangan ya Nah agak sulit ya mas ya Bicara soal boleh tidaknya Karena tergantung kemudian ketika pengajuan mana yang mau dipakai Pasal mana yang mau dipakai Untuk pada argumen ini misalnya Tadi kan pasal 2, pasal 5, 6 gitu ya Kita bicara soal pasal 8 huruf F undang-undang 1 tahun 74 Pasangan yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku Dilarang kawin spesifik Lebih spesifik daripada pasal 2 Tapi coba kita pertentangan dengan 56 Tetap ada Nah ketika kita mengajukan perkawinan beda agama ya Tergantung kita mau berargumentasi pakai pasal yang mana Dan kalau kita mau berargumentasi dengan 56 Ya maka satu-satunya cara adalah menikah di luar negeri Kalau kita kawin di luar negeri kan kita tidak perlu mendaftarkan apa agama kita Karena setahu saya ID yang ada kolom agama hanya di Indonesia Jadi intinya ketika misalnya akhirnya pasal 2, pasal 8 ayat khas tadi itu mau dipakai Karena pasal 5, 6 justru malah bisa jadi senjata orang Untuk yang kayak, lah ini diperbolehkan kok gitu Jadi kan di luar negeri gitu Tentu di luar negeri, jadi ya gak apa-apa gitu ya Tapi aman Oke, nah kita berbicara soal Mas Patrick sekarang Berbicara soal yang Secara administratif Dalam tanda petik Ngakalin agama nih Nah itu gimana nih Mas Patrick nih ngeliatnya Kok itu bisa disebut jadi penyelundupan hukum nih Jadi, kalau ngakalin agama Iya, gini Aturan tentang administrasi kependudukan itu kan diatur di dalam undang-undang Iya, betul Termasuk di dalamnya adalah soal agama dan lain sebagainya Itu kan diregulasi oleh pemerintah Melalui aturan hukum Tapi ketika kemudian ada 2 orang dengan 2 agama berbeda Kemudian mau melangsungkan perkawinan Ada banyak hal, misalnya tadi pasal 5-6 memberi celah Atau yang paling mudah ketika tidak kemudian mau Atau tidak punya privilege untuk bisa menikah di luar negeri Cara yang paling mudah adalah merubah kolom KTP Rubah aja kolom KTP Setelah nanti kawin Selesai, mereka bergiri dengan kartu keluarga sendiri Rubah lagi balik seperti semula Artinya gini Mas Patrick Kalau misalnya pada akhirnya orang tidak bisa menjalankan pernikahan di luar negeri Karena yang berbeda agama Dan mereka Let's say Berubah agama dulu untuk pernikahan Ketika akhirnya udah punya kartu keluarga sendiri Lalu akhirnya ada salah satu Orang dari pernikahan itu Either suami atau istrinya Itu berkembali ke agamanya yang lama Karena memang cuma untuk mengakali administrasi Itu tidak ada masalah dong Mas Artinya Pernikahnya tidak bisa diapa-apakan lagi dong Jadi sah-sah aja kayak gitu Gak bisa Gak bisa Karena sudah sah Jadi tidak ada masalah Secara administrasinya tidak ada masalah Perkawinannya tetap dianggap sah Yang berubah kan keimanannya Dimana di Indonesia kemudian keimanan itu dicatatkan Dalam administrasi kependidikan Kita sudah tahu nih Bahwa ada lumayan banyak penyelundupan hukum Dalam tanda petik itu tadi Dan biasanya kalau misalnya Kita berbicara soal pernikahan Kita berbicara yang mayoritas dulu mungkin di Indonesia Mas ya Yang pernikahan sesama muslim gitu Nah biasanya kan ada hukum waris dan yang lain-lain Gitu-gitu kan Yang biasanya kalau misalnya kita lihat hukum waris Kadang-kadang ntar agamanya juga Ada peranan penting disitu Soal pembagian dan lain-lain Terjadi penyelundupan hukum nih Mas Gitu Ada pihak yang dirugikan gak sih Kalau misalnya kayak gini Let's say tadi Pernikahan di luar negeri Habis itu juga Mainin kolom agama Mainin Bukan mainin yang beneran mainin ya Dalam tanda petik kayak Administratif gitu Ada yang dirugikan gak sih Mas Karena kan memang Kalau di Islam ada hukum waris Di agamanya juga mungkin ada hukum-hukum yang berjalan kayak gitu Kalau misalnya memang harus berpisah Itu ada yang dirugikan gak sih Itu konsekuensi ya Dari Kemudian Ini tadi Kenapa kemudian Undang-undang itu Saya rasa Tak perlu untuk kemudian Ditinjau ulang Ya karena ini tadi Ada konsekuensi di belakang Kita tidak bisa kemudian Membendung Keinginan Dua orang untuk Membangun rumah tangga Nah tapi ketika kemudian Keinginan mereka tidak bisa diakomodir Dengan aturan atau regulasi hukum Maka mereka akan mencari celah Yang sebenarnya Kalau dibilang celah ini melanggar hukum Ya tidak Karena ya hukumnya pun tidak sempurna Tapi ketika kemudian ada Terjadi sesuatu Entah perceraian Entah kematian di belakang Akan ada konsekuensi Jadi lumayan memberatkan ya Kalau secara gak langsung Kalau kita melakukan penyelundupan hukum Dan ini tidak diatur gitu ya Mas Patrick Iya Itu kenapa yang Yang kemudian Saya rasa perlu Dibenahi Ya bukan penyelundupan hukumnya Bukan Bagaimana orang mencari celahnya Tapi ya Undang-undangnya Yang harus kemudian Ditingjau Disesuaikan Dengan perkembangan zaman Perkembangan masyarakat kita Gimana Mereka membutuhkan Aturan hukum Yang seperti apa Oke Jadi paling tidak bisa Mengakomodir kehidupan Orang zaman sekarang Yang memang pada akhirnya Data dari Yang tadi Mas Patrick bilang Dari Universitas Muhammad Yogyakarta gitu Bahwa There is Increasing trend gitu ya Soal perkenaan beda agama Ya Memang harus diakomodir negara Supaya akhirnya Semua masyarakat terlindungi gitu Iya Kan kita berteman aja deh Berteman aja kita Latar belakangnya macem-macem Dari kecil kita berteman Dengan banyak orang Gak mungkin Dari situ kemudian tidak Muncul kedekatan Dan sebagainya Tapi kemudian ketika mereka Mau membawa Hubungan mereka Ke jenjang yang lebih serius Mereka bertabrakan Dengan regulasi hukum Ini kita berbicara hukum ya Jadi kita tidak coba Berbicara kayak Agama-agamanya dulu ya Karena Bicara soal Tidak anu nih Tidak Mengakomodir juga gitu Untuk di part itu Iya Tadi Mas Patrick sempat Ngemention bahwa Ada konsekuensi Yang cukup besar gitu Kayak misalnya tadi Hukum waris gitu ya Di pernikahan Nah Kita berbicara Kalau pada akhirnya nih Undang-undang perkawinan Gitu ya Nomor 1 tahun 1974 Ini literally Tidak direvisi Sampai kapanpun Ada dampak lain Gak sih Mas Patrick? Yang paling buruk Adalah Kohabitasi Misalnya Orang akhirnya Dan menurut saya Ada banyak Pasangan-pasangan Di Terutama di kota-kota besar ya Dimana Kedekatan Antara misalnya Tetangga Atau Lingkungan Tempat tinggal Yang tidak kemudian Terlalu akrab Itu Di kota-kota besar Biasanya Banyak yang melakukan Kohabitasi Karena kemudian Lihat Waduh ribet juga Ngurus ini Ngurus gitu Ya sudah Jalan aja Mereka tinggal bersama Ya itu Itu yang menurut saya Konsekuensi yang Kita hadapi ya Sekarang Yang Saya gak mau Bilang itu Buruk sih Tapi itu Kalau secara Normatif ya Itu adalah Konsekuensi terburuk Selain Konsekuensi Soal Paris Kalaupun Memaksakan Perkawinan Beda agamanya Oke Jadi Malah akan ada nanti Dampak-dampak sosial Yang lain ya Selain dari Permasangan itu ya Ya Permasangan-permasangan Sosial yang lain Yang akan muncul Karena hukum kan Mengatur manusia Mengatur perilaku Mengatur Bagaimana Kehidupan itu Berjalan Nah ketika Hukum yang seharusnya Mengatur itu Berjalan Tidak bisa Apa namanya Mengakomodir Perkembangan Kehidupan Masyarakat Ya Maka masyarakat Akan Kemudian Apa ya Berjalan sendiri Tanpa koridor Ini tadi Hukum itu kan Menjadi koridor Oke Hukumnya harus Merhatiin Ada perubahan Apa dalam Masyarakat sekarang Bukan berarti Masyarakatnya Harus Gimana-gimana Maksudnya Karena masyarakat Juga evolving Ya Mas Patrick Mungkin Ini pertanyaan lagi Ini mas Undang-undangnya Tadi sudah seperti Mention Pasal 2 Pasal 8 Dan juga Pasal 5-6 Itu tuh Pasal yang Bertabrakan Pasal 2 Pasal 8 Itu tuh Mengatakan bahwa Masing-masing Itu tuh harus Mungkin Satu iman Tapi di pasal 5-6 Mengizinkan bahwa Pernikahan akan Kalau misalnya Dua orang Indonesia Atau Satu orang Satu WNI Dan satu WNI Itu menikah Di luar negeri Ya kan Dan bisa dicatat Cataan sipil Itu adalah Hal-hal yang bisa direvisi Untuk Bisa mengakomodir Dinamika Masyarakat sekarang Ada poin lain Gak nih Mas Patrick Yang kira-kira bisa Dibenahi lagi Kalau misalnya Memang Pernikahan Beda agama Itu akhirnya Bisa di look up Dan akhirnya masuk Di undang-undang pernikahan Yang direvisi Ada lagi gak Kalau soal Pasal lain Kita bicara soal Ada gak Pasal lain Berarti kan Saya rasa Sejauh Yang saya baca Di undang-undang Satu tahun Tujuh 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 Persoalan Yang Saat ini Saya mengikuti Trend Adalah soal Perkahwinan Beda agamanya Karena banyak Banyak Dan perlu Diakomodir Kebetulan Orang tua saya Juga Berbeda agama Melangsungkan Perkahwinan Beda agama Dan Yang dilakukan Ya Adalah Penyelundupan Juga Mengakali Dengan Merubah kolom Agama Meskipun Kolom Agamanya Mereka sama Tapi Mereka pergi Kedua Tempat ibadah Yang berbeda Nah itu kan Kemudian Menjadi Satu Misalnya Kemudian Ada Kematian Pun Menjadi Persoalan Mau Dimakamkan Dengan Cara Apa Makamkan Dimana Sedangkan Bagaimana Cara Dia Dimakamkan Harus Sesuai Dengan KTP Itu Persoalan Kalau dari Undang-Undang 174 Menurut saya Salah Satu yang Agak Krusial Untuk Bisa Direvisi Adalah Aturan Tentang Bagaimana Perkahwinan Itu Juga Atau Mungkin Bukan Dibilangkan Pasalnya Tapi Kemudian Bisa Dimodifikasi Untuk Bisa Mengakomodir Perkahwinan Atau Ditambahkan Untuk Mengakomodir Perkahwinan Beda Agama Seperti Oke Mas Mungkin Pasal Bisa Dimodifikasi Bukan Harus Dihilangkan Tapi Bisa Dimodifikasi Mas Patrick Ada Poin-poin Lain Gak Mas Kalau Kita Melihat Trend Pernikahan Beda Agama Yang Makin Kesini Sepertinya Orang Sudah Mulai Makin Banyak Poin-poin Lain Yang Mungkin Di Luar Penyelundupan Hukum Yang Mas Patrick Bilang Ada Poin-poin Lain Gak Yang Bisa Ditambahkan Lagi Untuk Bisa Mengakomodir Dan Akhirnya Masyarakat Jadi Lebih Nyaman Untuk Masyarakat Beda Agama Kalau Mau Bicara Soal Masyarakat Kita Akan Bicara Soal Agama Karena Kalau Oke Aturan Hukumnya Mengatur Misalnya Kemudian Undang-Undang 174 Ini Direvisi Kemudian Mampu Mengakomodir Perkahwinan Beda Agama Belum Tentu Masyarakat Pun Itu Akan Semuanya Masyarakat Secara Umum Dapat Menerima Itu Karena Saya Yakin Ketika Kemudian Undang 174 Ini Direvisi Untuk Mengakomodir Perkahwinan Beda Agama Undang-Undang Ini Nanti Akan Bertentangan Dengan Institusi Institusi Agama Dan Kita Tahu Indonesia Negara Yang Religius Dimana Agama Selain Hukum Sebagai Panglima Atau Sebagai Acuan Tetapi Kita Punya Acuan Besar Lain Yaitu Institusi Agama Agama Sebagai Institusi Bukan Hanya Agama Sebagai Keimanan Tetapi Agama Sebagai Institusi Kalau Agama Sebagai Keimanan Yaitu Tadi Yaudah Diganti Aja Kolomnya Tuh Tuh Tentang Tentang Menjalankan Solat Lima Waktu Tapi Ketika Agama Menjadi Institusi Isinya Bukan Hanya Soal Keimanan Tetapi Juga Kepentingan Nah Itu Kalaupun Direvisi Saya yakin Nantinya Akan Berketangan Dengan Ini Tetap Akan Ada Perdebatan Panjang Karena Itu Dibalik Masyarakat Kita Masyarakat Yang Religius Intinya Mas Patrick Ketika kita Berbicara Soal Pernikahan Beda Agama Dari awal Sampai Dengan Sekarang Dari awal Diskusi Kita Di episode Kali ini Sampai Dengan Mas Patrick Memberikan Pemaparan Ini adalah Lebih ke Bagaimana Caranya Negara Itu Bisa Hadir Dengan Memberikan Payung Hukum Dan Memberikan Tanda Petik Garansi Ketika Memang Ada Warganya Melakukan Pernikahan Beda Agama Untuk Menghindari Konsekuensi Konsekuensi Yang Nantinya Di belakang Bikin Mereka Rumit Ketika Melakukan Pernikahan Jadi Negara Hadir Kehadiran Negara Salah Satu Yang Dibutuhkan Oleh Warga Negara Adalah Mengakomodir Warga Negara Mengakomodir Kebutuhan Warga Negara Dalam Regulasi Jadi Negara Harus Hadir Untuk Meregulasi Kebutuhan Warga Negara Salah Satunya Adalah Soal Perkawinan Beda Jadi Mungkin Kalau soal Keimanan Itu Sudah Urusan Kita Tidak Bisa Berdebat Soal Itu Karena Pasti Orang Bunya Masing-masing Tapi Bagaimana Negara Bisa Hadir Dan Menjamin Keamanan Dan Keselamatan Seluruh Warga Negaranya Supaya Akhirnya Mereka Bisa Nyaman Untuk Tinggal Negara Indonesia Itu Poin Penting Menjamin Keamanan Keselamatan Kenyamanan Kenapa Kita Baca Berita Sekian Tahun Terakhir Ada Peningkatan Jumlah Misalnya Kita Sebut aja Persekusi Dan lain sebagainya Perkawinan Perkawinan Beda Agama Punya Potensi Besar Menjadi Bahan Persekusi Perkawinan Beda Agama Punya Potensi Besar Untuk Melahirkan Konflik Sosial Dari Perkawinan Beda Agama Kita Kita Nggak Menutup Mata Bahwa Ada Mungkin Ada Potensi Misalnya Lahir Apa Namanya Gerakan Gerakan Yang Intoleran Penyerangan Rumah Ibadah Dan Artinya Memberikan Keamanan Memberikan Kenyamanan Dan juga Keselamatan Warga Negara Karena Memang Perkawinan Beda Agama Ini Salah Satu Hal Yang Bisa Menimbulkan Potensi Nanti Akhirnya Tidak Rukun Dalam Tanda Petik Itu Yang Harusnya Bisa Diatur Sama Negara Karena Kadang-kadang Ketidak Amanan Bukan Muncul Dari Kaum-kaum Yang Besar Mulai Dari Tetangga Sebelah Yang Nyingirin Aja Itu Udah Gak Aman Sebenernya Bener Baik Intinya Adalah Kalau Kita Ngeriver Ke Pernikahan Dan Juga Perkawinan Beda Agama Memang Banyak Sekali Pasangan Pasangan Yang Penyelundupan Hukum Yang Memiliki Potensi Dan Juga Konsekuensi Di belakang Yang Justru Malah Mempersudut Mereka Sendiri Dan Kehadiran Negara Sangat Dibutuhkan Untuk Bisa Memberikan Jaminan Keamanan Kenyamanan Dan Keselamatan Warga Negaranya Ketika Memang Ada Dinamika Dinamika Yang Belum Sempat Diatur Dan Juga Belum Sempat Dilihat Ketika Ada Satu Undang Yang Dibuat Kurang Lebih Begitu Mas Patrick Terima Terima kasih Mas Patrick Humbertus Dosen Fakultas Psikologi Universitas Surabaya Untuk Waktunya Semoga Sehat-sehat Terus Semoga Lancar Selalu Kegiatannya Dan Juga Untuk Sobat TCID Yang Memang Pengen Tahu Seluruh Update Seluruh Berita Dan Banyak Sekali Artikel Yang Bisa Menarik Untuk Baca Bisa Kamu Cek Di Website Kami Di Conversation .com Follow Twitter Instagram Dan Station IDN Saya Muhammad Syarif Selaku Podcast Producer Dan Host Untuk Suara Akademia Kali Ini Mengucapkan Terima Kasih Kita Ketemu Lagi Di Episode Video Kalian Telah Mendengarkan Podcast Suara Akademia Ngobrol Seru Isu Terkini Bareng Akademisi